izin, mungkin Prof. Budi bisa memberi kata sambutan sekalian membuka, Prof. Ya. Sekarang, Prof. Ya, Prof. Kita mulai sekarang, Prof. Sudah 10.15. Prof. Aldi, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat sekalipun di fasilitasi dengan Zoom Meeting tapi terlihat bahwa kita semua ada dalam kondisi sehat, kondisi baik di masa masih panasnya pandemi wabah COVID-19 ini di akhir bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kembali kita akan membahas dan berbincang-bincang tentang program pendidikan dokter spesialis kita di masa COVID-19 ini. sama-sama kita hormati masih-masih pembicara ada Pro David Perdana Kusuma sekalian beliau juga adalah ketua MKI kemudian Pro ARI Pro Suyasa dan pembicara yang lain tentu Bapak Ketua AIPKI Wilayah Pro Aldi Rambe yang sama-sama kita hormati yang saat ini AIPKI Wilayah 1 beruntun menggunakan terus aplikasi Zoom ini untuk acara-acara pertemuan baik lokal di wilayah maupun secara nasional kita ikuti semua para dekan kolega yang sama-sama saya hormati selamat bergabung dan bertemu kembali di acara ini dan kolega semua para tentu para ketua program studi para pimpinan fakultas dan barangkali tentu banyak peserta pendidikan dokter spesial kita yang ikut juga bergabung di acara kita ini jadi sesungguhnya ini sangat bermanfaat karena di saat COVID-19 ini peserta PPDS kita memang salah satu dan boleh kita katakan komunitas yang paling terpapar dan mereka adalah frontliner di penanganan COVID-19 ini dan di samping mereka melayani mereka juga ikut melanjutkan pendidikan mereka dan sekalipun ada beberapa program studi yang memang menjadi pelayan utama di COVID-19 ini PPDS di penyakit paru anestesi kebidanan bedah dan lain-lain tetapi saat ini kenyataannya seluruh PPDS kita ada yang ikut terpapar apakah memang terjangkit dari tempat mereka melayani atau dari pasien atau dari temannya atau dari masyarakat sekitar atau bahkan dari keluarganya sementara pendidikan kita ini terus berjalan oleh karena itu kita beruntung hari ini kembali kita berbincang-bincang setelah kita pernah mengikuti webinar yang dibuat oleh Pro EK yang dipasilitasi oleh IPQ Pusat dan dibantu oleh Bapak Dekan Fakultas Guteran Universitas Baru Jaya Malang Bapak Dekan Wisnu kita ini hari akan mendengarkan beberapa narasumber kita yang kita ketahui merupakan pusat pusat pendidikan dokter spesialis yang sudah begitu pengalaman dengan komunitas PPDS yang banyak komunitas peserta didik pendidik dokter dan rumah sakit pendidikan yang sudah cukup baik dan terakreditasi peripunan sehingga kita akan banyak manfaat dari pertemuan ini saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan ke Prop Aldi dan kepada kita semua dan saya secara pribadi mewakili teman-teman pengurus IT Pusat mengucapkan terima kasih atas tersenggaranya acara pertemuan IT wilayah ini khususnya Ibu Dekan Dr. Rika yang sudah mempersiapkan ini dengan sangat baik saya lihat jumlah peserta yang sudah terdaftar sudah masuk ke bilangan 235 adalah bilangan yang cukup banyak jika kita lihat kegiatan-kegiatan yang sekarang ini kita lakukan tentu ini adalah tanda bahwa membicarakan hal-hal yang terkait dengan pendidikan spesialis itu selain memang tepat waktunya itu menjadi tema yang sangat menarik di komunitas pendidikan spesialis ini terima kasih berdekan Dr. Rika dan kita semua sukses kita punya pertemuan pagi ini demikian Pro Aldi saya mengakhiri perakata pertemuan kita dan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Prof. Budul Ketua Umum PP AIPK Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi para Dua Besar para Bapak Padekan Sejawat yang saya hormati Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama walaupun lewat layar monitor kita masing-masing masih dalam lindungan Allah diberi nikmat untuk mengikuti acara webinar pengurus pusat AIPK yang membahas pendidikan dokter program pendidikan dokter spesialis di tengah pandemi COVID-19 ini seperti tadi telah disampaikan oleh Prof. Budu pendidikan PPDS ini adalah salah satu pendidikan yang terdampak selama era pandemi ini kita beruntung hari ini kita akan mendengarkan paparan dari tiga orang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing berkaitan tentang pendidikan PPDS narasumber yang pertama adalah Prof. Dr. Ari Farial Sam MMB spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi FACP FACG Finasim beliau adalah dekan FKUI saya kira kita semua sudah sangat mengenal beliau narasumber kedua adalah Prof. Dr. David S. Perdana Kusuma spesialis bedah plastik rekonstruksi konsultan beliau adalah Ketua MKKI dan juga wakil dekan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dan nanti narasumber yang ketiga adalah Prof. Dr. Dr. I. Ketut Suyase spesialis bedah spesialis ortopedi traumatologi konsultan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana demi kenyamanan kita bersama selama mengikuti webinar ini mohon bagi peserta yang tidak sedang berbicara untuk mengiutkan mikrofonnya masing-masing sehingga hanya narasumber atau sedang yang akan kita dengarkan suaranya pertanyaan-pertanyaan dapat disampaikan secara langsung setelah narasumber ketiga presentasi dan dapat juga disampaikan melalui chat mohon disampaikan juga pertanyaan tersebut ditunjukkan kepada siapa untuk tidak memperpanjang waktu saya persilakan narasumber kita yang pertama Prof. Ari Farial Sam yang akan menyampaikan topik dampak pandemi SARS coronavirus itu terhadap pendidikan dokter spesialis Prof. Ari saya persilakan dengan hormat waktu 20 menit terima kasih Prof. Aldi dan juga para pembicara lain Prof. David dan Prof. Siyase dan juga yang terhormat Ketua Umum Haibki Prof. Budu dan saya juga lihat dekan-dekan juga hadir di sini dan beberapa Direktur Rumah Sakit seperti Dr. Ria juga dari RSM hadir dan saya lihat juga apa namanya mungkin Ketua Program Studi di Program Spesialis beberapa juga hadir BPDES mungkin juga sebagian hadir karena memang jumlahnya tadi mohon maaf ini tadi tempat terputus sekarang oke ya Prof. Aldi ya oke Prof jelas suaranya Prof. Aldi bisa lanjut saya ya silahkan silahkan Prof. Aldi ya sorry tempat terputus ini mohon maaf ini salah satu kendala kita ya sudah dipersiapkan tapi kadang-kadang atau sinyalnya suka hilang timbul jadi terus terang saja kita memang semua memaklumi kondisi yang terjadi saat ini tentu akan berdampak pada pendidikan pendidikan saya rasa bukan saja pendidikan di kedokteran tapi juga di seluruh jenjang pendidikan di kedokteran sendiri juga itu terpengaruh baik itu jenjang pendidikan S1 S2 S3 SP1 spesialis 1 maupun spesialis 2 memang buat saya merasa sebagai pimpinan fakultas saya rasa sama juga seperti dekan-dekan yang ada yang kita risaukan adalah apakah dalam situasi begini ini kita bisa terus meningkatkan kompetensi dari PPDS kita karena walaupun bagaimana itu tetap harus dijaga jadi tidak bisa kita bilang oh itu kemampuannya kurang karena memang saat itu dia berada di posisi sedang COVID sehingga berbulan-bulan tidak bisa optimal saya rasa itu tidak bisa menjadi alasan jadi yang jelas ini memang salah satu kendala kita adalah bagaimana kita bisa mempertahankan kompetensi dari calon seperti ini dengan baik tentu dengan situasi yang ada memang tidak mungkin semuanya bisa dipasarkan dalam proses pendidikan ini jadi pasti ada sesuatu yang kita tunda nanti misalnya apa yang saya sampaikan ini sekali lagi juga mesti saya sebutkan bahwa situasi dan kondisi di masing-masing universitas berbeda-beda ya situasi baik itu dari pimpinan universitasnya maupun bagaimana juga kerjasama dengan rumah sakit pendidikan secara secara umum saya rasa ini kondisi yang memang bisa saja ini masing-masing berbeda tapi sekali lagi tentu di sini ada profit dari segi kolegium itu tetap mustinya tetap yang menjaga karena selalu pada berbagai kesempatan saya bilang kalau bicara soal produksi PPDS kita ini fakultas kedokterannya adalah pabriknya sedangkan desain resepnya semua dipersiapkan oleh kolegium dan kemudian kita bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan untuk menjadikan para peserta didik menjadi seorang spesialis jadi ini hal yang penting yang harus tetap dijaga saya juga melihat ada berbagai kendala ujian board sehubungan dengan hal tersebut ada yang minta ujian board harus hadir ada yang permisif bisa melalui online ini saya rasa memang kita mesti bijaksana tapi intinya adalah tetap harus kita jaga bahwa PPDS ini memiliki kompetensi yang cukup ya slide ya ini secara umum aja balik lagi slide slide lagi sebentar balik slide ya secara umum aja saya rasa ini ini yang seharus artinya ketika saya melihat kondisi seperti ini tentu saya akan kembalikan lagi apa sih yang sebenarnya tujuan dari pendidikan spesialis jadi ini yang tadi yang saya bilang dari awal bahwa kita harus apa namanya lulusan ini memang mempunyai kemampuan tadi ya dipersifat dari bidang profesi mungkin untuk dokter penyakit dalam atau dokter paru atau dokter anak atau dokter anestesi mereka akan mempunyai kemampuan yang berlebih untuk bidang tersebut begitu tapi untuk bidang-bidang lain juga harus latak karena sekali lagi kompetensi ini bukan hanya semata-mata menghasilkan menghasilkan apa namanya menghasilkan dokter yang mempunyai kemampuan di bidang COVID saja walaupun WHO juga menyebutkan bahwa nampaknya COVID ini akan menjadi endemis jadi artinya apa ya sepanjang tahun kita akan ketemu kasus-kasus ini gitu kemudian juga ya tetap harus kita jaga ya bagaimana apa pengembangan ilmu pengetahuannya kemudian juga memecahkan permasalahan mungkin bisa melalui online ya seperti misalnya besok di hari minggu pun kami akan berdiskusi kebetulan satu mengundang pakar dari luar dengan PPDS di bidang gastro misalnya seperti itu ini kan salah satu contoh dimana kita bahwa apa namanya kemampuan mecahkan pasalan bisa diselesaikan dengan online tapi skill yang ini yang jadi masalah ya kemudian ya slide lagi untuk informasi ya untuk informasi saat ini FKUI mempunyai tanggung jawab program SP1 1850 ini terdiri dari 31 program studi ya kita mempunyai juga tanggung jawab SP2 266 cuman memang untuk SP2 ini terus terang saja karena ini memang berasal dari artinya beliau ini berasal dari rumah sakit sehingga ada beberapa rumah sakit yang meminta tenaganya untuk kembali ya buat kita tidak ada masalah ya artinya nanti kita bisa atur itu dianggap cuti atau bagaimana gitu karena sekali lagi artinya dalam situasi begini memang rumah sakit juga membutuhkan tenaga-tenaga spesialis begitu ya sehingga ini bagikan untuk SP2-nya tadi ya untuk beberapa SP2 itu rumah sakit menarik sementara ya menunda pendidikannya karena memang tenaganya dibutuhkan untuk di rumah sakitnya ya slide jadi ini hal yang akhirnya berubah semuanya gitu ya kuliah tidak ada masalah sejauh dari kuliah bisa dilaksanakan sejauh dari sinyal baik kemudian mereka juga mempunyai fasilitas sinyal yang baik sehingga bisa menerima kalau kita lihat diskusi beberapa waktu lalu berhubungan dengan pendidikan S1 terus terang aja ada beberapa daerah-daerah yang memang ada kendala masalah sinyal ini juga tentu menjadi permasalahan ya walaupun sebenarnya secara nasional mestinya masalah ini segera diamankan oleh provider-provider yang ada karena memang semua berada di dalam kondisi online ini kemudian untuk praktikum laboratorium saya rasa ini merupakan utama jadi kita tunda ya sampai pandemi reda nggak mungkin dia melakukan secara online misalnya pada beberapa keadaan kemudian penelitian tesis nah ini dia jadi pada tesis ini yang memang berhubungan dengan kasus atau pasien nah ini yang jadi kendala jadi ketika dia ada beberapa yang kita masih bisa toleransi misalnya jumlah sampel 60 dia sudah dapat 45 itu mungkin masih bisa kita terima tapi kalau dia baru start bersampel baru 5 itu tidak mungkin jadi ini memang pada beberapa peserta didik ini terjadi permasalahan apakah saya nggak tahu nanti mungkin kita bisa berdiskusi dengan teman-teman sekalian apakah memang tesis ini bisa tergantikan dengan meta-analisis ini juga sedang dalam pemikiran kami karena misalnya begini kalau meta-analisis itu publikasi internasional misalnya dengan Q1, Q2, Q3 kenapa tidak jadi ini juga coba kita lihat kalau memang kondisi ini makin panjang maka ini menjadi alternatif kita membuat suatu peserta didik untuk melakukan tesisnya ini dalam bentuk meta-analisis karena sekali lagi meta-analisis itu juga bukan sesuatu yang mudah begitu ya dia membutuhkan waktu membutuhkan effort yang besar untuk mengkoleksi berbagai macam paper nah ini mungkin jadi pemikiran kemudian untuk praktek klinik nah ini sekali lagi untuk informasi di rumah sakit pendidikan utama karena kebetulan kemarin juga barusan dilaporkan secara umum itu jumlah-jumlah kasus itu menurun sampai 40% oleh karena itulah juga saya menjadi concern saya artinya disitulah ada kemungkinan bahwa kompetensi teman-teman yang biasa masuk kamar operasi juga akan berkurang oleh karena itulah maka kami minta juga kepada ketua-ketua program studi untuk mengamati hal tersebut ya secara umum rumah sakit rumah sakit itu memang untuk pasien umumnya menurun ya ada 30-40% walaupun di COVID-nya dia konsentrasi untuk yang COVID-nya tapi ini sekali lagi ketika ini rumah sakit pendidikan yang biasanya PPDS ada di situ nah ini juga menjadi masalah tentu tadi yang saya awal bilang bicara soal kompetensi jadi ini situasi time by time memang segala sesuatunya berubah artinya ada kalanya memang di posisi ini dia dengan kondisi seperti ini mungkin apabila memang langsung di zona merah tentu dia akan menggunakan lengkap baik juga untuk screening karena sebagian sekarang PPDS kita bagi dua jadi PPDS yang utama memang kayak kita kebetulan untuk pulmonologi itu ada khusus di rumah sakit persahabatan PPDS pulmo kemudian untuk RSCM ini memang yang banyak terlibat adalah PPDS penyakit dalam anak anestesi jadi tiga yang memang langsung tentu pada saat mereka langsung kontak dengan pasien mereka menggunakan standar level kemudian juga secara rutin ini ada tahapan-tahapannya mereka juga diperiksa untuk swab dan rapid test nanti saya tunjukkan kebetulan kita ada suatu lembaga yang memang mensupport untuk pembiayaan masalah swab ini karena sekali lagi ini menjadi hal yang penting tapi secara program mereka tidak ditanggung tidak seperti pasien yang PDP yang memang perlu dilakukan pemeriksaan kalau untuk peserta didik atau dokter-dokter ini terhadap perawat itu menjadi tanggungan kemudian juga masalah asuransi kesehatan ini juga menjadi satu hal yang penting karena kalau secara teori sebenarnya ini juga akan kami tekankan lagi pada saat mereka mendaftar atau setelah diterima mereka harus mempunyai minimal BPJS itu dia dan ini sebenarnya juga kita berusaha untuk mereka juga masuk ke BPJS kenal kerjaan cuman memang masalah status dari peserta didik ini karena dianggap peserta didik bukan pegawai maka ini agak-agak ada kesulitan mungkin ke depan kita harus menjadi solusi bagaimana apakah para PPJS ini bisa dianggap sebagai PKWT tapi kalau dibicara soal PKWT nanti kita bicarakan mengenai jumlah atau number karena itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan atau need dari rumah sakit jadi ini contoh misalnya ketika dia harus berada di situasi yang langsung kontak dia menggunakan level 3 tapi kalau dia tidak misalnya hanya untuk triase kemudian ruang isolasi yang tidak termasuk langsung kontak dengan ini mungkin dia level 2 jadi Alhamdulillah ini memang kita harus bilang artinya akhirnya ternyata perusahaan-perusahaan dalam reki sudah punya kemampuan untuk memproduksi peralatan ini begitu ya termasuk juga hasmat ini sehingga boleh dibilang relatif masalah ini sudah mulai teratasi walaupun tetap kalau ini berjalan panjang tentu alat-alat seperti ini atau bahan-bahan habis pakai ini tetap harus kesediaannya tetap harus berjaga begitu ya apalagi kalau kita lihat analisa kasus kita ini bukannya makin menurun makin meningkat di periode akhir April awal-awal Mei ini di awal itu kita tembus 10 ribu 10 hari pertama sudah tembus 15 ribu saya bilang kalau ini kondisinya tidak tidak membaik maka di awal Mei kita sudah tembus 25 ribu belum lagi tambahan dari mudik karena dari berbagai analisa mengenai penggunaan HP ternyata pergerakan orang dari kota ke daerah itu terus terjadi jadi artinya mudik itu tetap terjadi saat ini apalagi juga moda transportasi juga dibuka jadi saya tidak bisa prediksi bahwa yang paling berdampak tentu tenaga kesehatan termasuk peserta didik kita karena mereka juga garda terdepan termasuk DPJP perawat dan tenaga kesehatan lainnya ya selesai ya waktu saya dikasih 20 menit ya mungkin 5 menit lagi saya selesaikan ya bicara dengan saya ambil contoh apa yang terjadi di tempat kami ya ini kebetulan rumah sakit menit utama kita RSCM jadi memang respon cepat pada awal wabah memang di awal RSCM tidak menjadi rumah sakit terujukan di awal ya tapi memang saat itu menjadi pelimpahan dari kasus-kasus yang lain tapi pada kenyataannya apa ternyata kita tidak bisa juga memisahkan kasus tersebut justru pasien-pasien yang biasa kontrol ke kita misalnya ternyata dia ada COVID jadi akhirnya sekarang memang semua rumah sakit pun harus menyediakan fase isolasi dan akhirnya RSCM pun dengan kondisi dan situasi saat ini akhirnya juga membuka IGD-nya IGD Ultimate ini sebagai merah untuk pasien-pasien tersebut screening karena kita tidak mungkin menolak pasien di satu sisi pasien bisa datang dengan nyeri perut pasien bisa datang dengan struk pasien bisa datang dengan sakit kepala pasien bisa datang dengan gejala-gejala yang boleh dibilang bukan gejala sakit paru ini yang artinya makanya kita mesti siap semuanya kemudian juga pengembangan berikutnya kebetulan RSCM dibantu oleh apa namanya salah satu konglomerat di Indonesia ini dengan pembukaan untuk ICU ventilator segala macam dan sekali lagi ini memang didiskusikan antara pimpinan fakultas juga dengan direksi masjid karena memang sebagian DPJP itu juga staff dari FKUI dan kemudian PPDS juga menjadi garda terdepan di sana sehingga ini memang dikomunikasikan karena sekali lagi memang Jakarta saat ini 2000 orang yang masih dirawat kemudian memang kita alhamdulillah tertolong dengan adanya rumah sakit darurat sehingga ada 800-an pasien dirawat kemudian rumah sakit Pertamina Jaya itu juga tertolong tapi sekali lagi tetap ini kita belum tahu kalau kondisi ini makin memburuk akhirnya bisa saja terjadi pembeludakan pasien di awal-awal seperti waktu itu jadi saat ini rata-rata pasien di RSMS 60 kalau di persahabatan pun juga sudah menurun hampir 30% dari yang sebelumnya jadi ini beberapa layanan yang dilakukan di Kiara multidisiplin telekonsultasi ada polidemam dan ispa layanan transfusi darah ada IGD ruang ratinap high care unit neonatus jadi memang dilengkapi semua dan memang ini disetting untuk COVID kita tahu lah bahwa pasien ini memang mesti terpisah dengan yang lain kemudian juga masalah HD-nya juga kamar operasi yang memang khusus untuk didikasikan untuk COVID jadi satu bangunan yang didikasikan untuk COVID dan ini juga menjadi nyaman sebenarnya untuk ruangan-ruangan lain untuk dokter-dokter yang memang tidak terlibat langsung atau PPDS-PPDS yang tidak terlibat langsung dengan COVID ini oke lah kalau memang dia kebetulan sebagai dokter yang dikonsulkan tentu DPJP-nya ya tentu dia akan dikonsulkan ke situ tapi untuk sebagian yang memang tidak terpapar langsung merasa nyaman karena memang terpisah sama sekali ini juga upaya untuk meminimalkan jumlah ratus dan saya sampaikan juga selain tadi kan saya bilang profesionalism kemudian juga ini dan ternyata alhamdulillah jadi satu review artikel mungkin teman-teman juga sudah tahu review artikel yang kebetulan di publis di jurnal ilmu penyakit dalam Indonesia itu sebagian besar dibantu oleh PPDS ya walaupun ini first author tetap dari konsulen tapi ini sebagian juga data-data ini dibantu mengkoleksiannya oleh PPDS jadi artinya apa bahwa pesawat didik kita pun juga kita juga melibatkan gitu ya untuk ini bahkan untuk mikrobiologi klinik itu beberapa dan juga sebagian di prodi-prodi lain mereka juga mengambil untuk final papernya begitu ya jadi saya rasa memang ini mesti kita manfaatkan artinya begini kita jangan oke lah memang kita sibuk dengan bekerja tapi selalu juga ingat bahwa case-case kita itu menarik untuk bisa dipublikasikan di jurnal terindeks COPUS atau terindeks PAPMED ini ada beberapa hal aturan-aturan yang artinya memperkuat kami di dalam melaksanakan kegiatan tentu kita semua tahu ini edaran dari Pak Nizam bahwa mengenai praktek lapangan dapat dijadwal ulang sesuai dengan status dan kondisi di daerah misalnya kemudian penulisan penelitian tugas akhir selama masa ini agar diatur baik metode dan status dan kondisinya ini juga menjadi concern dari Dikti slide saya rasa ini sekilas saja ingin menunjukkan bahwa kita bekerja berdasarkan aturan artinya dari dari universum dan dari Dikti slide ya kemudian juga MKKI juga sudah membuat aturannya minta kolegium dan kompetensi utama penahan COVID mempersiapkan modul tambahan ya terima kasih ini Prof. David dan juga melakukan berbagai ini mungkin nanti Prof. David akan memberikan penjelasan lebih tapi sekali lagi kolegium memang terlibat aktif terlibat aktif di dalam proses ini karena sekali lagi bahwa resepnya itu ada di kolegium kami institusi pendidikan melaksanakan tugas yang telah digaris kebawahi oleh kolegium ya slide ya ini juga beberapa aturan-aturan bila muka benda pasir sudi residen bisa dikerahkan untuk merawat pasien jadi seperti yang dilakukan di RSM itu ada tenaga sukarela jadi PPD-SPM yang tidak terlibat sejarah penyakit tapi membantu untuk relawan di kebetulan kami punya fasil yang sebutkan tadi Kiara tadi ya begitu juga pelibatan dari pendidikan subspecialis kalau mereka tidak dipanggil untuk membantu rumah sakit tempat bekerjanya sebelumnya slide nah ini saya sampaikan bahwa karena banyak permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan dan juga mengantisipasi berbagai hal akhirnya kami dengan pimpinan fakultas dan pimpinan rumah sakit membuat secara khusus ya gitu keputusan bersama ini mempertegas mana hak dari rumah sakit mana hak dari fakultas mana hak dari PPDS dan alhamdulillah setelah adanya ini kita asosiasikan kepada prodi-prodi atau program studi mudah-mudahan pelaksanaan ini bisa berlangsung mulus karena sekali lagi kita belum tahu sampai kapan masalah ini selesai begitu ya bisa ada yang prediksi Agustus walaupun pemerintah berharap habis lebaran segala suatunya udah kembali normal kalau saya sebagai seorang yang mengamati kasus-kasus ini perkembangan kasus ini saya agak psimis bahwa lebaran kita udah seperti normal begitu ya sekolah seperti normal yang lainnya seperti normal karena kasus itu masih banyak di tengah masyarakat selesai nah ini saya tunjukkan bahwa alhamdulillah untuk pemeriksaan kita juga dibantu oleh satu lembaga ini sebagai contoh saja ya selesai lagi beberapa surat edaran juga kami keluarkan ya selesai karena waktu mohon berdua cepat ya beberapa dokumentasi kegiatan ya selesai jadi di awal ini kebetulan juga ada program orientasi SP1 jadi waktu itu saya juga apa namanya menyampaikan materi kepada PPDS PPDS baru kemudian juga tentu dari sudut hukum ya dari sudut patient safety ini sudut orientasi dan kita manfaatkan memang fokusnya bagaimana mengantisipasi untuk COVID-19 ini ya selesai slide ya kemudian juga ya tadi ya telemedicine ini bisa dilaksanakan sebenarnya balik lagi sebentar telemedicine bisa kita laksanakan dan ini tentu bisa melibatkan para peserta didik baik PPDS 1 maupun PPDS 2 dan juga para setelah wajah dan bisa kita lakukan multi-center seperti ini kita berdiskusi dengan apa namanya dari bersama UNER misalnya dan ini kebetulan memang waktu itu ada pakar sebelumnya ini jadi artinya ini kita memanfaatkan telemedicine yang sudah ada ini ya slide ya ini kuliah SP1 misalnya yang dilakukan oleh salah satu staff ya slide ya ini kembali lagi memang masalah sinyal menjadi hal yang penting dan gambar juga menjadi hal yang penting ya slide ya ini laporan jaga juga tetap bisa dilaksanakan ya di berbagai tempat dan tidak perlu PPDS hadir di satu ruangan dan diskusi juga tetap seperti biasa ya tidak ada intinya adalah apabila sinyal bisa diterima dengan baik artinya komunikasi ini bisa dilaksanakan dengan baik ya slide ya saya rasa itu teman-teman sekalian apa yang kami kerjakan dan tentu memang banyak hal yang masih artinya ini karena kesempatan waktu banyak hal yang tidak belum disampaikan tapi secara umum intinya memang ada pasti ada hal-hal yang menjadi hal yang negatif berkurang dan segala macam tapi ini menjadi catatan kita sehingga nanti kita bisa selesaikan apabila COVID ini meredah ya untuk tugas-tugas yang seperti tadi kerja lab misalnya juga clinical practice kemudian kasus-kasus yang memang berkurang gitu baiklah demikian Prof. Aldi mohon maaf kalau waktunya agak manjang tadi lebih dan kurang saya menurut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Prof. Ari papanan Prof. Ari sangat jelas kita telah melihat dampak pandemi COVID-19 ini di FKW pada pendidikan dokter spesialisnya kita lihat praktik klinis masih dapat berjalan seperti biasa tetapi beberapa kegiatan seperti kuliah laporan jaga laporan kasus masih dapat berjalan walaupun secara online namun ada juga yang terpaksa berhenti seperti laboratorium dan penelitian nanti ini akan bisa menjadi topik yang menarik buat diskusi kita saya persilakan saja narasumber kita yang kedua Prof. Dr. Dr. David Perdana Kusuma yang akan menyampaikan presentasi dengan judul Manajemen Risiko penugasan dokter PPDS dalam perawatan berita COVID-19 kita tahu posisi PPDS ini memang unik dia adalah seorang anak didi yang juga merupakan seorang dokter Prof. David kami persilakan waktu 20 menit terima kasih Prof. Faldi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati Ketua Aiki Prof. Budu dan juga para dekan yang hadir hari ini dan juga terima kasih pada Burika dari Tunan yang telah memfasilitasi acara ini dan juga para senior dan juga PPDS yang ikut serta pada acara Zoom meeting ini jadi ini suatu kebahagiaan bagi saya dapat berinteraksi dengan Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan bagaimana nasib PPDS di era pandemi ini baik saya siapkan presentasinya baik jadi pandemi COVID-19 ini tengah melanda bangsa kita dan juga seluruh dunia angka kesakitan dan kematian terus meningkat memberi dampak tidak hanya faktor kesehatan saja tapi seluruh aspek kehidupan di negara kita diantaranya adalah pendidikan kedokteran dan dimana dalam rangkaian pendidikannya menyangkut pula pelayanan kesehatan di rumah sakit pendidikan merupakan rujukan utama dalam penanganan COVID-19 ini dimana tenaga yang sangat diandalkan pada pelayanan kesehatan adalah PPDS sehingga perlu dilakukan penilaian dan pengelolaan risiko PPDS hal ini meliputi berbagai hal yaitu keterpaparan risiko kebijakan pertanggungan keselamatan pengaturan jadwal dan lama waktu bertugas ini sudah sering kita diskusikan namun pada kesempatan ini saya sampaikan kembali terus kemudian perlunya pembekalan pengetahuan screening jaminan bila tertular baik bersifat lokal maupun nasional dan pengetahuan pendidikan dan pelayanan masalah yang ada sangat beragam diantaranya adalah gangguan kesehatan fisik gangguan kesehatan mental itu meliputi khawatir terhadap keselamatan dirinya dan juga keluarganya dan juga teman-temannya masa jawatnya capaian kompetensi yang tidak jelas terkait dengan perpanjangan masa studi atau pandemi ini yang tidak meredah terus perpanjangan kemudian pembiayaan itu menjadi hal yang juga menjadi suatu hal yang dicemaskan gangguan pendidikan dan pelayanan kebijakan pemerintah dan identifikasi dampak terus saya sampaikan bahwa kolegium kedokteran saat ini ada 38 terdiri dari 37 kolegium spesialis dan 1 kolegium dokter dan terdiri dari 252 prodi dan yang setelah dari 38 yang telah melaksana pendidikan ada 35 bidang keilmuan terus kemudian meliputi 17 universitas dan ini menjadi angka yang besar sekali dalam menopang pelayanan terkait dengan COVID dalam melayani pasien COVID secara khusus dan non-COVID dan juga terdampak telah disampaikan oleh Prof. Ari ini sekilas saya menyampaikan hasil pemetaan kedua dari MKKI ini kedua periode April Mei sebelumnya kita sudah melakukan pemetaan Maret-April jadi dapatkan kita berhasil mengumpulkan 162 dari 252 prodi dari 27 kolegium dan datanya kita lihat seperti yang tampak pada saat ini dan ini meliputi 16 universitas yang belum masuk Universitas Riau tapi seluruhnya sudah masuk ada keterwakilan dalam pendataan ini dan kita berhasil mengumpulkan responden 8.369 dengan kriteria-kriteria yang OTG ODP PDP dan terkonfirmasi positif kita dapatkan dari 8.369 ini angkanya sudah melebih dari 60% dari angka PPDS yang kita miliki secara umum kurang lebih sekitar 13.000 kemudian angka staff mengajar di 16 Fakultas Kedokteran yang pendidik spesialis kita mendapatkan data dari 3079 responden dan ini juga angkanya cukup tinggi staff kurang lebih sekitar 4.000 sampai 4.500 seluruh Indonesia angkanya sudah 70%an kita masih menjaring responden ini gambaran yang menarik ini membandingkan hasil evaluasi bulan lalu bulan lalu OTG kurang lebih 46% di PPDS saat ini menurun menjadi hasil evaluasi bulan April Mei menurun menjadi 15% demikian ODP dari 10 menjadi 4.4 PDP relatif dari 0.3 sampai 0.5 tidak terlalu tapi yang penting yang paling menarik adalah konfirmasi positif terjadi peningkatan yang cukup menyolok untuk PPDS terkait yang terkonfirmasi positif untuk periode April Mei ini untuk staff demikian pula OTG ODP PDP turun konfirmasi positif meningkat jadi ada apa dengan kondisi yang ada sekarang dimana kondisi keterpaparan menurun tapi angka yang positif sangat meningkat ini bisa kita lihat bahwa peparan yang lalu kita mendapatkan bahwa bagi staff pengajar hanya 3 yang positif periode Maret dan April sekarang 15 meningkat 5 kali lipat dari staff pengajar yang positif terpapar menurun tapi yang positif meningkat 5 kali yang PPDS pada periode lalu hanya 6 tapi saat ini kita dapatkan 64 positif jadi 10 kali lipat PPDS kita dinyatakan positif dibandingkan bulan yang lalu dan ini mungkin dikarenakan jumlah kasus terus meningkat dan jumlah kemampuan untuk melakukan tes lebih tinggi jadi mungkin pada waktu yang lalu PPDS terhitung 6 mungkin karena tidak dites tapi begitu pengetesan dapat dijalankan dengan baik meningkat 10 kali lipat dan ini kita perlu waspadai dan kalau saya hitung keterpaparan secara umum dokter maupun PPDS pada bulan yang lalu 7.700 sekarang sekitar 6.600 namun yang positif saat ini meningkat jadi totalnya 79 dari 2.380 yang terpapar dan ini diperkirakan yang positif ini tidak karena ini kita menjaring kurang lebih sekitar 60-70% prodi jadi kalau kita hitung 100% kita perkirakan ada staff mumpul PPDS kurang lebih sekitar 218 yang positif yang namun belum terinformasi ini poin penting yang harus kita waspadai PPDS sebagai ujung tombak kita perlu menyikapi dengan melakukan penapisan dan screening yang baik dalam hal ini ada 3 tahap penapisan kemudian model APD tadi sudah sampaikan oleh Prof. Ari tentang 3 level dilaksanakan dengan sangat benar dan tepat terus menerapkan sistem zonasi mungkin ini menjadi masukan untuk seluruh teman-teman di senter pendidikan ini saya sampaikan bahwa penapisan ini secara umum sudah berlaku ini hanya tinggal tinggal pemantauan pelaksanaannya jadi ada 3 tahap di rumah sakit triase kemudian di ruang penanganan itu di VK istilah kalau di Surabaya VK ruang penanganan dan juga di ruang perawatan ini menjadi hal yang perlu menjadi perhatian bagaimana perlindungan di triase di ruang penanganan maupun di ruang perawatan ini algoritma yang mungkin saya sampaikan terkait pasien yang diterima oleh PPDS dan staff itu dua model merupakan rujukan yang sudah positif itu langsung masuk isolasi yang mandiri datang yang belum jelas nah ini yang bahaya dia positif atau tidak hingga perlu perlindungan yang cukup memadai terkait pasien mandiri datang ini dan ini mungkin perlu dilakukan berbagai penapisan baik penapisan level 1 maupun level 2 ini perlu dilaksanakan secara konsisten dan tentunya dengan aturan-aturan yang tegas ini juga bagaimana kalau kita menerima pasien sito yang juga belum jelas apakah ini positif atau negatif ini risikonya cukup besar menyangkut APD karena terus terang APD yang diberlakukan saat ini di berbagai rumah sakit adalah berdasarkan proporsional bukan berdasarkan kebutuhan secara menyeluruh karena memang kita mengataui adanya keterbatasan ini pola-pola screening baik itu level 1 2 dan 3 sampai dari pasien datang sampai pulang ini yang mungkin perlu di masing-masing tempat sudah punya saya yakin hanya memang pelaksanaannya yang perlu kita menyangkut APD yang digunakan ini saya sampaikan Sutomo telah menerapkan pada buku pedomannya penilaian scoring mungkin di tempat lain juga sudah melakukan bahwa skor 1 sampai 4 risiko rendah 5 sampai 19 risiko sedang lebih dari 20 risiko tinggi ini menjadi gambaran dalam mengelola bahwa ini masuk kelompok merah kuning dan picau dan ini diharapkan tidak tercampur dimana merah akan berakhir ke merah tempat perawatannya yang hijau yang hijau yang kuning ini bisa ke merah bisa ke hijau kuning ini sebenarnya yang tempat risikan bagi PPDS atau lalu-lalang bercampur antar merah dan hijau sehingga potensi tertular sangat besar di daerah kuning dan merah sebenarnya sudah jelas itu merah pasti berhubungan dengan pasien covid jadi perlengkapan perlindungan sudah sangat lengkap jadi sekarang ada istilah daerah yang paling berbahaya adalah daerah yang paling aman jadi merah itu paling aman kenapa? karena diperlindungan nah daerah yang disangka aman ternyata berbahaya nah ini kuning dan hijau nah ini harus kita kelola betul kuning dan hijau supaya PPDS yang beraktivitas di kuning dan hijau sepertinya tidak apa-apa tapi banyak tertular dan itu dari pemetaan yang kami dapatkan ternyata yang paling besar terkena adalah bedah angkanya sangat tinggi bedah itu kan beneran bukan bidang yang terkait langsung terhadap covid tapi yang paling banyak terkena dari 64 itu lebih dari separuh adalah PPDS bedah yang terkena covid yang terkonfirmasi positif ini menunjukkan bahwa area kuning dan hijau itu ternyata tempat paling bahaya tempat bahaya merah tapi paling aman jadi dokter paru dan penyakit dalam anestesi angka kejadiannya tidak terlalu tinggi dibandingkan lini kedua bedah dan lain-lain itu ternyata lebih tinggi dibandingkan yang terkait langsung kemudian penggunaan APD mungkin perlu kita patuhi bahwa itu tidak hanya sekedar memakai saja sudah pakai tapi cara memakai mungkin perlu disosialisasi dengan baik kemudian dimana dipakainya bertugasnya dimana jadi bukan menangani kasus covid atau non-covid tapi dimana dia bertugas itu area yang tercampur antara covid dan non-covid perlu diperlindungan jadi jangan sampai pada satu tempat area misalnya di UGD ada yang pakai APD tipe 1 ada APD tipe 2 karena APD tipe 2 dianggap menangani covid yang APD tipe 1 menangani non-covid sepertinya begitu tapi ternyata di UGD tercampur antara covid dan non-covid bagaimana dengan nasib PPDS kita yang memakai APD tipe 1 tentunya menjadi riskan dibandingkan yang sudah siap dengan APD 2 jadi diharapkan pada satu tempat layanan tidak ada dua APD yang berbeda dan itu akan menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan yang memakai APD lebih rendah dibandingkan yang lain kemudian juga cara mengumpulkan menjadi hal yang penting ini karena APD itu juga akan tertempel dengan covid yang tentu potensi itu menularkan ini ini poin penting yang saya sampaikan kait dengan zona rumah sakit kemarin sudah saya sampaikan pada diskusi dengan RSP jadi kita sepakat bahwa ada zona infeksius merah zona campuran infeksius dan non-infeksius kuning dan zona non-infeksi ini perlu dibatasi batasan tegas jadi jangan sampai ini tercampur dan jangan sampai bahwa proses berjalannya pelayanan membuat zona merah maupun zona hijau tercampur itu akan membahayakan bagi para PPDS sehingga harus ada batas yang tegas dan ini mungkin kurang terlalu disadari jadi seringkali bahwa dari UGD merah dibawa ke ruang isolasi melewati lorong yang ternyata kuning dan hijau itu akan berbahaya jadi nanti saya sampaikan gambaran seperti ini ini sebenarnya jalur merah di UGD tapi waktu ini hanya ilustrasi saja waktu ditransportasi warna merah menuju ruang isolasi melewati kuning dan ujijau dan tentu ini lorong ini akan menjadi lorong yang berbahaya bagi lintas PPDSM bertugas di hijau maupun di kuning karena merah transportasi pasien melalui kuning dan hijau dan ini akan sangat berbahaya sehingga bisa jadi PPDSM yang di hijau dan kuning karena tidak mendapatkan perlindungan tidak dibawa dalam rumah sakit tapi dibawa melalui luar tapi kita ketahui tidak semua rumah sakit dikelilingi oleh jalan kalau Sutomo bloknya dikelilingi oleh jalan jadi sehingga memungkinkan untuk keliling dibawa keluar dulu terus kemudian ditempatkan di isolasi yang tersebar di ujung-ujung dan ini juga menjadi perhatian kita bagaimana melakukan transportasi merah mestinya jalur ini diamankan jalur hijau menuju hijau dan nanti merah menuju merah merah melalui luar tapi itu tergantung pada kondisi rumah sakit masing-masing pada kesempatan ini ternyata bahwa kapasitas daya terima itu sangat terbatas dan banyak sekali pasien-pasien yang tidak masuk belum masuk kriteria positif jadi dimasukkan ke ruangan sehingga ruangan-ruangan yang tersebar di rumah sakit itu ada zona isolasi-isolasi yang tersebar mengelilingi zona hijau dan ini akan sangat berbahaya karena lalu lintas yang ada akan tercampur merah dengan hijau-kuning di dalam rumah sakit ini gambaran bahwa potensi-potensi merah muncul di berbagai ruang perawatan karena ingin dipisahkan ini suspek COVID jadi di isolasi jadi banyak isolasi di ruangan-ruangan ini akan sangat membahayakan bisa jadi positifnya menjadi tersebar dan ini menjadi perhatian kita bagaimana mengatur zonasi sebenarnya yang yang paling ideal membelah rumah sakit jadi zona merah dan hijau yang merah yang betul-betul COVID pintunya tersendiri hijau di sebelah sini di sebelah selatan sebelah utaranya merah sebelah utara selatannya hijau tapi saya memahami bahwa tidak gampang merubah membelah zona merah dan hijau dalam rumah sakit karena sudah terbentuk tempat-tempat perawatan yang sudah tersetting sejak zaman dulu jadi mungkin sulit tapi ketidaknya ini menjadi hal yang dipertimbangkan bagi rumah sakit bahwa membelah wilayah rumah sakit merah dan hijau menjadi sangat penting supaya yang bekerja di hijau yakin bahwa itu aman dan yang merah yakin itu aman karena dapat perlindungan jangan sampai yang merasa yakin aman perlindungannya seadanya tercampur dengan merah yang berbahaya disinilah penularan yang mungkin tinggi jadi upaya yang bisa dilakukan pengaturan jadwal waktu kegiatan karena ada faktor kelelahan jadi kita ketahui bahwa infeksi itu bisa terjadi karena eksposur dikalikan frekuensi jadi makin sering dia bertemu dengan paparan dia akan terkenal kebijakan menanggung screening dan tes bila positif akan dilakukan isolasi perawatan terus kemudian disediakan fasilitas karantina atau hotel penampungan beberapa senter telah melaksanakan capaian kompetensi tadi sampaikan dampak oleh Prof. Ari pengaturan dan penyusuan dengan situasi yang ada kompetensi wajib bila belum tercapai dipenuhi setelah masa pandemi memanfaatkan rumah sakit jejaring pendidikan yang nyatakan sebagai non-covid untuk pemutus perpanjangan masa studi carikan solusi dengan model pembelajaran yang memungkinkan pada era pandemi ini bila tidak dapat dihindari perpanjangan masa studi dibuat kelonggaran dan fleksibel pembiayaan SOP diusahakan diberi keringanan atau dibebaskan insentif dan jaminan kesehatan dari Kemenkes sudah digulirkan ini kita ketahui bahwa Kemenkes telah mengubahkan berbagai kebijakan untuk terkait insentif dan perlindungan ini rekomendasi WHO untuk yang bekerja di rekomendasi petugas dengan risiko tinggi dan rekomendasi petugas dengan risiko rendah ini surat dari Kemenkes dalam rangka memberi perlindungan jadi ada jaminan kesehatan kemudian insentif ini sudah dikeluarkan baru-baru ini dan slide terakhir jadi secara penutup kami sampaikan bahwa pengelolaan risiko bagi PPDS ini penting pada proses pendidikan dan pelayanan meminimalisasi risiko yang terjadi sehingga proses pendidikan tetap dapat berjalan identifikasi berbagai dampak yang terjadi dilakukan berbagai upaya penyesuaian untuk mendapatkan model yang sesuai dalam memenuhi capaian kompetensi memperhatikan kesehatan dan keselamatan PPDS mungkin itu yang bisa kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya mungkin saya infokan dalam satu jam dua jam sesudah ini ada kegiatan yang mungkin bisa diikuti bagi yang berminat yaitu kegiatan webinar antarmen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Prof. David sangat menarik apa yang disampaikan Prof. David tadi jadi Prof. David telah menegaskan bahwa sangat penting melindungi PPDS kita dari terpapar COVID-19 ini data penelitian dilakukan oleh MKKI menunjukkan cukup banyak PPDS yang telah terdampak akibat COVID-19 ini dan pentingnya zonasi di rumah sakit saya lanjutkan untuk mengundang membicara ketiga sebelumnya saya sampaikan sekali lagi bila ada pertanyaan sudah boleh mulai disampaikan secara tertulis atau nanti secara lisat langsung pada saat diskusi setelah narasumber ketiga presentasi saya undang dengan hormat Prof. Dr. I. Ketut Suyase untuk menyampaikan presentasi dengan judul posisi Dr. PPDS dalam penanganan wabah COVID-19 kita tahu PPDS memang posisinya unik karena sebenarnya mereka adalah anak didik tapi pada saat yang bersamaan mereka juga adalah pemberi pelayanan dan pada masa pandemi ini di sebagian besar tempat mereka adalah ujung tombak kita silakan Prof. Suyase waktu 20 menit terima kasih Prof. Aldi selamat ini kok langsung slide terakhir kayaknya udah harus berhenti mungkin slide pertama terima kasih Prof. Aldi yang saya hormati Prof. Budu Prof. Ari Prof. David para dekan seluruh Indonesia yang hadir pada webinar senior guru besar teman sejawat saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan peranan dokter PPDS dalam penanganan wabah COVID-19 menyimak apa yang disampaikan oleh Prof. Ari dan Prof. David tadi kayaknya saya lebih gampang sekarang untuk presentasi karena hampir semuanya sudah disampaikan oleh kedua pembicara tadi namun saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman sharing dengan Bapak Ibu teman sejawat sekalian mudah-mudahan nanti bisa memberikan masukan yang berharga buat kita khususnya di dalam pengelolaan peserta didik PPDS yang kita miliki bersama tentu masalah yang dihadapi di masing-masing pusat pendidikan dengan keberadaan rumah sakit pendidikan utamanya tentu berbeda-beda sehingga kepentingannya juga akan berbeda tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga marwah pendidikan spesialis sehingga kompetensi yang harus dicapai oleh anak didik kita dapat memenuhi apa yang menjadi yang disandarkan oleh kurikulum pendidikan dokter spesialis masing-masing slide berikutnya saya hanya ingin mengajak mengilustrasikan beginilah data yang kita miliki mengenai Indonesia kita mempunyai 1007 kematian selanjutnya mungkin data tidak akan banyak saya kira-kira semua sudah terus lanjut slide berikutnya nah ini data Indonesia dan Bali mungkin slide berikutnya lagi slide berikutnya slide berikutnya nah ini ulang balik-balik lagi data sebelumnya menunjukkan data yang ada di Bali seperti kita lihat bahwa kami mempunyai kasus yang terkonfirmasi positif itu sampai dengan tanggal 14 Mei adalah 337 kasus sembuh 224 meninggal 4 kemudian kasus aktif ada 109 yang masih dalam perawatan mudah-mudahan kami masih bisa tetap menahan angka kematian ini tetap 4 supaya tidak bertambah tentu dengan kerja keras bersama-sama dengan Satgas gugus tugas di Provinsi Bali Bapak Ibu teman sejawat sekalian mungkin kita berbeda kondisinya kebetulan kami di Fakultas Kedokteran dari awal penanganan COVID ini sudah dilibatkan di gugus tugas Provinsi Bali yang pertama adalah satuan tugas kemudian menjadi gugus tugas kami selalu dilibatkan sehingga banyak masukan-masukan yang bisa kita berikan bersama-sama untuk penanganan kasus COVID mulai dari awal termasuk penanganan di masyarakat kontak tracing maupun penanganan terhadap pekerja migran yang datang ribuan saat ini di Bali puluhan ribu slide berikutnya nah tentu sebagai Fakultas Kedokteran yang mengolah pendidikan bahwa peran PPDS dalam menjalankan pendidikannya ada tiga hal fungsi pokok yang harus dia ikuti yang pertama adalah pendidikan kemudian yang kedua adalah penelitian yang ketiga adalah pelayanan yang mau tidak mau saya ingatlah menulis krisis itu dengan dua kanji yang mau tidak mau ketiganya itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan satu sama lain kebutuhan pendidikan haruslah kita penuhi terhadap anak didik kita tapi di satu sisi dengan adanya wabah pandemi COVID ini maka pelayanan menjadi utama walaupun pelayanan dari utama pendidikan harus juga tidak tertinggalkan nah sebagai gambaran kami ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa rumah sakit yang kita gunakan untuk pendidikan residen adalah dua rumah sakit yang pertama adalah rumah sakit pendidikan utama kami di rumah sakit sanglah yang merupakan pusat perujukan juga untuk penanganan pasien COVID kemudian satu lagi adalah rumah sakit unud nah rumah sakit unud ini unik karena sejak tanggal 27 Maret dijadikan rumah sakit pusat penanganan COVID jadi rumah sakit universitas dayana dikhususkan untuk menangani COVID jadi pasien non-COVID sudah tidak ditangani di rumah sakit unud sehingga kami mengaturnya sedemikian rupa membackup dari fakultas mengenai sumber daya manusia tenaga-tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit unud dengan membagi SDM yang kita miliki dengan backbone pelayanan COVID di rumah sakit penilikan utama di sanglah adalah bagian departemen paru dengan prodi paru kemudian yang di rumah sakit unud backbone-nya adalah dari penyakit dalam dari konsultan tropis nah itu yang menjadi backbone-nya sedangkan semuanya kami bagi rata SDM yang menangani COVID di rumah sakit sanglah maupun di rumah sakit Universitas Dayana nah ini COVID ini penanganan COVID ini menjadikan atensi oleh pemerintah Provinsi Bali sehingga kita bersama-sama bersinergi bagaimana berusaha untuk secepat-cepatnya menyelesaikan kasus-kasus COVID ini mulai dari penegakan diagnosis kemudian kontrak tracing maupun penanganan di rumah sakit nah untuk proses pendidikan residen kami tetap melaksanakan pendidikan sesuai dengan arahan yaitu pembelajaran jarak jauh dengan sistem daring ujian-ujian pun dilaksanakan secara online evaluasi dalam morning report kemudian case report semuanya dilakukan daring dan residen kami atur sedemikian rupa sehingga jumlah residen yang hadir di rumah sakit sesuai dengan kecukupan jumlah SDM yang dibutuhkan sehingga kami benar-benar bisa mengatur berapa jumlah residen yang dibutuhkan dalam pelayanan di rumah sakit baik di rumah sakit sanglah maupun di rumah sakit Universitas Dayana dalam rangka menjaga stamina dan jumlah residen yang terlibat baik di dalam penanganan kasus COVID dan non-COVID nah proses pendidikan semua berjalan dengan sistem pembelajaran jarak jauh dengan sistem daring termasuk ujian-ujian unipot dan case presentasi diskusi semua dilakukan dalam bentuk pembelajaran jarak jauh nah untuk mengurangi transmisi untuk mengurangi transmisi maka kami bersama-sama dengan rumah sakit membuat suatu kebijakan bahwa semua residen yang menangani kasus COVID harus ditempatkan pada satu pemondokan jadi semua residen kami yang menangani COVID tidak diizinkan pulang mereka diberikan tempat tinggal oleh pemerintah di hotel ada dua hotel rumah sakit unut ditempatkan di hotel paragon sedangkan rumah sakit salah ditempatkan di hotel ibis tidak hanya residen termasuk tenaga medis lainnya semuanya ditempatkan di pemondokan yang sama sehingga bisa mengurangi kontak mereka dengan masyarakat luas setelah melaksanakan tugas jadi mereka selama-selama melaksanakan tugas mereka semua tidak diizinkan pulang tetapi mereka ditempatkan di pemondokan yang sama untuk di rumah sakit sanglah mungkin sama halnya dengan di rumah sakit dokter somo kita susah sekali untuk menentukan batas-batas area merah, kuning, dan hijau sedangkan untuk di rumah sakit unut karena ini adalah rumah sakit baru mulai berjalan sehingga semua area bisa kita atur sedemikian rupa area merah area kuning maupun area hijau dan persyaratan untuk residen yang menangani covid untuk di rumah sakit unut kami selalu melakukan screening di awal termasuk melakukan torak foto rapid test tapi sekarang karena kita sudah memiliki PCR maka PCR menjadi salah satu tools diagnostik untuk mengizinkan residen melaksanakan tugas di dalam pelayanan covid bahkan kami pernah memulangkan residen begitu kita ketemu ada kelainan paru kita tidak izinkan untuk mengikut dalam pelayanan covid demikian juga dalam pelayanan covid ini ada dua residen kami yang rapid test positif tapi selanjutnya setelah dilakukan PCR hasilnya negatif tidak ada senior ataupun residen yang positif jadi sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh prop david untuk di tempat kami tidak ada residen yang positif jadi memang ada beberapa yang dicurigai kontak kita lakukan tracing kita lakukan dulu kami pakai rapid sebagai salah satu indikator karena belum memiliki PCR sekarang dengan adanya PCR semua kami PCR semua hasilnya negatif kami pernah melakukan lusur sampai 60 residen tapi semua hasilnya syukur negatif sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik termasuk juga supervisor pun yang kita PCR yang kita dugai ada kontak semua hasilnya adalah negatif ini tentu sangat mengembirakan oleh karena kita bisa menjaga teman-teman kita yang bertugas menangani COVID maupun menjaga residen kita apa apa yang menjadi keharusan buat kami adalah satu benar-benar APD menjadi syarat mutlak menjadi APD merupakan syarat mutlak bahkan kami dari fakultas bekerja sama dengan rumah sakit sepakat untuk memberikan APD satu level di atas level yang ditentukan misalnya pada yang kita tentukan misalnya cukup dengan APD level 1 kami berikan APD level 2 seperti yang disampaikan oleh Prof. David di tempat yang sama ada penggunaan 2 APD 2 level yang berbeda tapi di tempat kami kami gunakan mempunyai APD menggunakan APD yang sama dengan syarat selalu menggunakan ketentuan adalah satu level di atas yang ditetapkan sebelumnya jadi kami minimal seperti di pelayanan di UGD adalah APD level 2 untuk proses pendidikan tetap kami berdasarkan physical distancing ya sehingga transmisi mencegah kontak sama dengan tempat-tempat lainnya silakan slide berikutnya saya kira ini semua kita sudah paham tentang peraturan-peraturan yang menjadi dasar kita melakukan pembelajaran jarak jauh tapi memang seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Ari adalah kompetensi pasti akan mau tidak mau suka tidak suka pasti akan berkurang nah inilah yang harus kita sikapi bersama secara arif dan bijaksana bagaimana kita bisa memenuhi kompetensi mereka tentunya juga mesti mempertimbangkan masa studi peserta didik kita saya kira ini mungkin nanti bisa menjadi bahan kajian kita bersama langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan termasuk bagaimana kita bersikap terhadap tugas-tugas akhir yang kita berikan kepada peserta didik selanjutnya slide berikutnya slide berikutnya nah disamping melaksanakan proses pendidikan penelitian juga berjalan terus jadi pendidikan penelitian secara epidemiologis maupun penelitian klinis nah kami juga memberikan kesempatan kepada peserta didik maupun kepada konsulen untuk tetap melaksanakan penelitian di dalam era pandemi ini bahkan sudah ada yang menghasilkan tulisan tentu saya berharap makin banyak kita bisa menghasilkan tulisan tentu akan membawa nama baik kita juga di belahan dunia tentunya di bidang COVID paling tidak ada sumbang ilmu pengetahuan selanjutnya nah mengenai APD APD ini sangat penting tidak hanya pada saat menggunakan tapi juga sangat melepas APD bukan tidak mungkin penularan akan terjadi pada saat melepas APD oleh karena itu sebelumnya kami selalu memberikan pelatihan-pelatihan kepada peserta didik inilah merupakan salah satu langkah bagaimana kita menjaga peserta didik kita supaya jangan sampai tertular karena mereka adalah seperti yang disampaikan Prof. Aldi anak didik kita adalah garda terdepan dan juga merupakan garda terakhir karena mereka yang akan menjaga dan mengantarkan pasien-pasien itu bisa sehat kembali dia memang menjadi ujung tempat tapi dia juga menjadi palah pintu terakhir untuk mengantarkan pasien-pasien kita menjadi sembuh namun demikian mari kita sadari bersama residen bukanlah dilepas begitu saja saya selalu menegaskan kepada seluruh konsulen untuk tetap hadir dan mensupervisi termasuk residen pun kami senior pun kami supervisi jadi saya juga melakukan supervisi ke rumah sakit baik rumah sakit ulut maupun rumah sakit salah untuk melihat dan mengevaluasi melakukan analisa evaluasi apakah spesialis maupun residen sudah melaksanakan tugas dengan baik atau tidak kemudian apa keluhan-keluhannya apa hambatannya sehingga menjadi bahan masukan kita bersama untuk perbaikan penanganan pasien COVID di Bali selanjutnya nah ini jenis-jenis APD-nya ya APD level 1 saya kira ini hampir sama tadi mungkin bisa slide lanjut nah ini APD level 2 kita gunakan screening di polikopit screening di UGD tugas SSD binatu selanjutnya nah ini untuk di polikopit selanjutnya nah di samping pelatihan-pelatihan kita lakukan terutama dalam penggunaan APD kami juga bersama-sama melakukan promkes promosi kesehatan dengan menggerakkan tim dari kesehatan masyarakat maupun dari tim psikologi dan psikiatri untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan ataupun memberikan asuhan dalam hal ini untuk kesehatan jiwa karena kami sadar bahwa akibat dari pandemi ini pasti akan terjadi trauma psikologis sehingga tim trauma healing kami bentuk kami turunkan dua tim trauma healing baik dari tim psikologi maupun tim psikiatri yang kami tempatkan di tempat-tempat pekerja migran Indonesia ditampung yang ada di Bali sehingga mereka bisa memberikan apa namanya penyuluhan bisa memberikan apa dan bahayanya COVID ini sehingga mereka harus di karantina dan ini sangat penting untuk kesehatan jiwa para pekerja migran itu langkah-langkah yang kami lakukan dan di sana juga residen bisa juga mendapatkan kesempatan untuk belajar bagaimana melakukan edukasi bagaimana juga melakukan melakukan psikoterapi terhadap pasien-pasien pekerja migran selanjutnya baik berikutnya nah untuk menunjang diagnostik kami kebetulan mendapatkan alat PCR dari Kementerian Menko Maritim ada dua buah dan sekarang sudah operasional di Rumah Sakit Unur selanjutnya inilah beberapa kegiatan pelayanan dan pendidikan yang berlangsung di Rumah Sakit Sanglah lanjutnya nah Bapak Ibu sekalian saya kira itu hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu bagaimana kita menjaga anak didik kita dengan baik yang pertama pendidikan penelitian dan pelayanan harus berjalan dengan baik yang kedua keselamatan anak didik mesti terjaga tentunya dengan menggunakan APD jadi kami jelas sekali instruksinya apabila tanpa APD tidak melakukan pelayanan sehingga kami sepakat dengan Direktur Rumah Sakit Baik Rumah Sakit Sangalah maupun Rumah Sakit Udayana bahwa APD merupakan protak yang tidak bisa ditawar yang harus digunakan di dalam memberikan pelayanan untuk menjaga anak didik kita di samping konsep-konsep sekolah hidup bersih dan sehat mencuci tangan social distancing physical distancing mencegah kerumunan itu semua menjadi ketentuan kita bersama jadi kami sangat strik dengan hal itu kemudian yang berikutnya pembelajaran tetap dilaksanakan dengan sistem pembelajaran jarak jauh residen diatur jumlah yang hadir di rumah sakit sehingga pembelajaran tetap berjalan dan pelayanan juga tetap berjalan sedangkan untuk ujian-ujian kami sudah laksanakan ujian-ujian dalam bentuk ujian online masalah penelitian memang menjadi penelitian akhir memang menjadi masalah kami juga berpikir sama dengan prop.ari untuk mengarahkan untuk meta-analysis sekiranya itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan masukan buat kita semua ini memang sengaja ada kebijakan keuangan sebenarnya tadi harapan saya prop. David bisa mendorong untuk insentif residen kita yang bekerja saya kira itu sharing saya pada siang hari ini terima kasih atas perhatian Bapak Ibu teman sejawat tentu nanti harapan saya adalah kita bisa saling menambahkan untuk saling melengkapi sehingga kita bisa dengan cepat keluar dari pandemi COVID-19 ini sekian terima kasih terkesempatannya prop. Aldi saya kembalikan kepada prop. Aldi selaku moderator terima kasih Prof. Fiasa atas paparannya Prof. Fiasa telah menjelaskan kepada kita betapa pentingnya pendidikan dan melitian itu harus jalan walaupun di masa sulit seperti sekarang ini juga di rumah sakit di Bali rumah sakit Udayana itu telah diubah menjadi pusat pelayanan COVID-19 yang tidak memiliki pasien lain dan di sana juga diberikan HPPD dilindungi dengan menggunakan APD satu tingkat di atas level yang direkomendasikan di chatting sudah ada beberapa pertanyaan saya kira boleh kita jawab dulu sebelum itu mungkin ada yang mau bertanya langsung saya persilakan izin Prof. Aldi silakan mohon disebutkan dari dari Dr. Imam dari FK Usu ini wakil satu FK Usu baik terima kasih bisa didengar bisa jelas terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menarik dari tiga presentator tadi Prof. Ari Prof. David dan Prof. Ketut semuanya kayak gitu tentang sistem pendidikan program dokter spesialis di era pandemi ini semua memaparkan bahwa kegiatan pendidikan ini terus berjalan dan juga memaklumi dimana kekurangan sebagainya to the point mungkin intinya adalah bahwa peserta didik itu bukan hanya dia kita pandang bagaimana mencapai kompetensi dan akademik tapi di sisi lain adalah perlindungan keamanan dan kenyamanan sehingga mereka bisa kan gitu menerima proses pembelajaran langsung dari pasien yang mungkin tadi disampaikan yang justru lebih berbahaya adalah di zona hijau dan zona kuning kan gitu tadi Prof. Ari sampaikan seperti itu semua oleh karena itu mungkin tadi juga disampaikan oleh ketiga alat pelindung diri merupakan kunci utama daripada bagaimana pencegahan karena di zona kuning dan hijau tadi kita tidak tahu bagaimana dan itu yang tidak aman sebenarnya tadi Prof. Ari oleh karena itu mungkin saya ingin bagaimana sebenarnya peran IPK sendiri bukan hanya tadi kalau ada kerjasama antara fakultas rumah sakit tempat pendidikan atau pendidikan utama sudah terlaksana dan sebagainya tapi sekarang di zaman pandemi ini ada masuk IPK-nya kan gitu supaya lebih kuat bagaimana melindungi kenyamanan daripada anak-anak PPDS tadi oleh karena itu mungkin kita ketahui APD semua ada dengan segala macam upaya fakultas kalau kami di FKUSU Prof. Aldi sudah mengusahakan setengah mati semuanya dan program studi juga secara mandiri dari alumni mengusahakan dan rumah sakit juga tapi APD ini kan terus bergulir habis pakai habis pakai dan sebagainya ini tidak juga selesai jadi mohon peran IPK sendiri untuk ikut bersama-sama bagaimana mempertegas batasan untuk pemakaian di zona merah zona kuning zona hijau justru mungkin tadi setuju Prof. Betud bisa satu level di atas APD yang digunakan justru itu yang perlu penegasan untuk semua mungkin ketiga presentator terima kasih Prof. Aldi terima kasih Dr. Imam Dr. Imam menanyakan apa peran IPK dalam kredisi kita ini mungkin Prof. David bisa ya boleh saya ikut bertanya kita jawab dulu ya dok ya Prof. David silakan Prof mohon nanti yang bertanya sebutkan nama dan tunjukkan untuk siapa mohon singkat padat agar kita waktu diskusi kita sekitar 20 menit silakan Prof. David baik terima kasih tadi Pak Imam dan juga sekalian mungkin saya mau menjawab karena terkait dengan apa yang disampaikan Pak Imam tadi terkait dengan PPDES hubungannya dengan pendidikan beberapa chatting saya baca mempertanyakan tentang masa studi dan juga terkait dengan seleksi seleksi jadi terkait masa studi itu memang sangat tergantung pada prodi masing-masing walaupun sebagian besar dari kolegium itu memang menyarankan dilakukan penundaan tapi ada beberapa kolegium yang yakin bahwa masa studi ini bisa dipenuhi walaupun ada masa pandemi ini dan itu diserahkan pada masing-masing kolegium terkait dengan metode pembelajaran yang dimungkinkan untuk dapat selesai jadi memang ada beberapa kolegium yang tidak mungkin untuk mencapai kompetensinya karena keterbatasan paparan pasien maupun kompetensi tidak dimungkinkan ada penurunan pasien karena kita ketahui bahwa pada era pandemi ini kasus elektif sangat dikurangi kita prioritaskan pada kasus emergency itu untuk masa studi untuk seleksi secara umum kita rekomendasi dari MKKI adalah menunda karena pada situasi sekarang sebagian besar PPDS yang belum menangani pasien dirumahkan lalu kalau kita menerima PPDS baru tentu mau taruh dimana karena yang ada saja dirumahkan itu menjadi tapi itu sangat tergantung pada kebijakan masing-masing universitas karena pendidikan spesialis adalah berbasis universitas sehingga sangat diperlukan komunikasi dengan rektor terkait perlindungan tadi saya setuju bahwa perlindungan ini sangat dibutuhkan bagi PPDS karena tadi yang seperti saya sampaikan bahwa sangat riskan terutama pada di area dimana tercampur antara COVID-19 dan non-COVID area itu sangat berbahaya sehingga justru di lini paling depan itu sebenarnya perlindungannya perlindungan yang cukup lengkap saya sangat menghargai yang sampaikan Prof. Suyase bahwa di level awal itu semuanya sampai di dua itu cukup memadai untuk penapisan awal sampai dinyatakan seseorang positif atau negatif jadi betul saya sepakat bahwa untuk posisi perlindungan satu tingkat di atas atau kita samankan bahwa tidak di atas level dua pada proses penapisan awal dimana belum mendapatkan negatif dan positif itu minimal level dua namun kita ketahui APD sangat terbatas jadi kita harus juga harus memikirkan membantu dari si AFK untuk bisa memenuhi APD karena rumah sakit terus terang mungkin cukup kewalahan terkait dengan pemenuhan APD yang memadai bahkan pada pemertemuan kolegium yang lalu Dr. Trimantani bilang harusnya APD itu berlebih bukan mencukupi tapi harus berlebih di SCM mengupayakan berlebih tapi dengan menghemat tidak diabur berlebih tapi tidak diaboroskan itu kurang lebih itu mungkin ada yang masih tertinggal tanya jawabannya terima kasih Prof. David sebelum saya persilahkan yang tadi menanya secara langsung mohon maaf dapat juga digunakan fasilitas raise hand kalau yang ingin bertanya secara langsung ada pertanyaan untuk Prof. Ari ini ada pernyataan dari Dr. Mark Svantik yang setuju dengan sistematik review diperbanyak karena di luar negeri sudah dipakai terapkan kemudian dari dekan Universitas Jambi Dr. Humarianto ada pertanyaannya bagaimana APD menjagaan pemerintah yang gamang sehingga pergerakan masyarakat masih tinggi yang berdampak terhadap dokter dan PPDS yang kedua pertanyaan dia juga adalah bagaimana institusi pendidikan PPDS menyikapi pencapaian kompetensi yang belum tercapai terutama yang sudah tahap akhir silakan Prof. Ari terima kasih mungkin saya nambahkan sedikit yang disampaikan oleh Dr. Imam jadi sebenarnya di dalam pengurusan AIPK Prof. Budu saat ini kita mempunyai divisi PPDS jadi ini divisi PPDS inilah yang sedang melaksanakan webinar ini jadi terus terang saja memang di AIPK kami mengurusi masalah PPDS ini diskusi intensif kebetulan Prof. Suyase kemudian juga Prof. Aldi Dr. Rika disitu dan saya kebetulan sebagai wakil ketua satu yang memang ditugaskan untuk mendampingi divisi PPDS ini dan ini juga cukup signifikan ketika Pak Prof. Budu sebagai ketua kepala ketua umum AIPK bicara dengan RSP dan yang lain-lain dan kita memberikan masukan-masukan untuk beliau pada saat kesempatan bicara tersebut kemudian ya itu tadi makanya ini adalah wacana yang memang kita akan coba diskusikan lagi dengan ketua kita sedang menghitung sekarang kira-kira memang kan karena kalau sudah di tengah jalan mungkin itu kita tinggal nunggu sampel ya kalau memang ini masih baru awal mungkin dia bisa switch ke arah meta-analisis jadi tapi di satu sisi untuk hal seperti ini tentu kita perlu konsultasi di setelah kita clear di dekanat biasanya kita akan diskusikan dulu dengan Senat Akademi Fakultas kalau memang itu bisa disetujui tentu kita akan laksanakan kemudian dan untuk universitas sendiri apapun perubahan dan yang lain-lain itu diserahkan kepada Fakultas jadi universitas sudah memberikan arahan demikian jadi keputusan adalah di tangan pimpinan Fakultas tentu juga setelah mendapat masukan dari Senat Akademi Fakultas saya rasa itu kemudian saya rasa sudah dijawab ya Dr. Prof. Aldi ada pertanyaan yang dari chat tadi Prof dari Dekanat Unja oh iya dari Unja tadi pertama yang saya rasa tadi gini jadi terus terang saja memang bagaimana nih Aipki misalnya menyikapi ini kalau memang perlu membuat suatu pernyataan silahkan tapi kebetulan memang saya artinya beberapa media percayalah artinya mengundang saya itu pun juga saya sampaikan dua hari yang lalu di TV One bahwa saya bahkan bilang begini ini saya bilang prediksi pada saat kasus ini saya bilang di awal April kalau ini terjadi saya bilang di akhir April dan awal Mei temus 10.000 dan ternyata temus 10.000 saya sampaikan lagi 10 hari pertama kita sudah mencapai 5.000 ini kasus kita naik terus saya bisa prediksi di awal Juni kalau ini tidak dibatasi bahkan orang semua moda transporasi dibuka itu kita akan temus 25.000 belum lagi ada mudik dan kita juga sudah lihat dari salah satu provider telekomunikasi sudah melihat bahwa sekarang ini pergerakan orang dari kota ke daerah ini yang kita agak nyaksikan belum lagi para imigran para apa namanya warga negara kita yang kembali dari lokasi-lokasi yang dengan merah jadi dan saya sampaikan maka yang paling berdampak adalah dokter dan petugas kesehatan ini ya pada kesempatan itu tentu teman-teman ketika memang diminta untuk media ini harus kita seluruh suarakan di awal kita ingat ketika APD ini tidak ada kita teriak kemana-mana bahkan ini sudah dalam tanah petik walaupun ini media yang menyampaikan walaupun ini tidak sekeras itu kalau APD tidak bisa diinikan kami mogok kerja tapi itu bukan berarti orang marah kepada ini justru itu kebagaran jenggot sampai Pak Presiden saya tahu semua kebagaran jenggot maka dalam waktu singkat itu APD bisa diadakan jadi itu tidak apa-apa artinya kita sebagai institusi pendidikan dan juga tentu bekerjasama dengan ini ketika bicara soal permasalahan-permasalahan yang tentu akan berdampak kepada kita bukan kita artinya artinya disini kita merasa harus tidak karena bukannya apa-apa ketika kita menjadi korban ya masyarakat juga yang rugi siapa yang mengurusin mereka ini kan yang terjadi di Amerika dokter-dokter belum lulus sudah diluluskan untuk membantu atau di Rusia mahasiswa-mahasiswa disuruh kerja masuk ke dalam bahkan mereka protes mereka seperti dipekerjakan di dalam kamp karena memang tidak jelas jadi mudah-mudahan kita tidak separah tetap berdoa cuma kita sebagai akademisi kita mengingatkan itu nah kemudian mengenai dampak tadi sudah jelas dok jadi memang ini oleh karena itulah memang kita harus hitung sekali dan saya berharap ini akan turun kasus ini dalam beberapa bulan ke depan sehingga secara perlahan kasus-kasus yang non-covid akan kembali lagi dan kita berharap PPDS kita juga mendapat kompetensi sekali lagi kita di satu sisi kita ingin PPDS kita cepat selesai tapi di satu sisi kita juga harus mempercayakan artinya begini kita harus mempunyai tanggung jawab moral juga ketika kita memberikan mereka itu spesialis maka ada konsumensi bahwa mereka mempunyai berbagai kompetensi jadi ini memang di satu sisi dilema tapi akhirnya kepentingan masyarakat yang harus kita capai jadi kalau kita Prodi tentu yang menilai kalau yang bersangkutan ini secara kompetensi belum layak disebut seorang spesialis tidak perlu kita luluskan karena kepentingan masyarakat juga yang akan terganggu apabila kita meluluskan seseorang dokter yang sebenarnya karena tadi permasalahan tidak mendapat kasus beberapa bulan dia tidak siap untuk menjadi seorang spesialis saya rasa ini pendapat saya komentar saya mengenai pertanyaan tadi terima kasih terima kasih Prof. Aldi silakan tadi yang mau bertanya dok atau Prof Assalamualaikum Waalaikumsalam silakan terima kasih Prof. Aldi saya Sarip Usin silakan Bang Sarip apa kabar Bang Sarip Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati setelah beberapa bahasan yang kita dari pembicara mampu kita diskusi ada satu hal yang kami sampaikan adalah bagaimana tadi beberapa pertanyaan yang keterlibatan IP mungkin kami mengusulkan kita bersama baik kita para dekan maupun IP menyampaikan ke Kementerian Pendidikan kita karena ini ada sinkronisasi waktu kita beberapa minggu yang lalu itu setelah kita utarakan bersama persoalan permasalahan yang kita hadapi baik itu proses pendidikan kita maupun proses pelayanan COVID ini dengan Komisi 10 DPR RI nah mungkin Prof Aldi apa-apa yang telah kita bicarakan pada hari ini kita bersama IP menjelaskan lagi ke Kementerian kita agar ada perlindungan hukum kemudian kebijakan hal-hal yang spesifik apa-apa yang telah kita bicarakan ini barangkali itu usulan kami mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan persoalan kita baik itu proses akademi kita maupun pelayanan mengatasi COVID ini terima kasih Prof Aldi terima kasih Dr. Sarifusin dengan FKUN3 disini juga hadir Ketua Umum dan Sekjen PPIP sekira itu nanti akan ditindaklanjuti usulan yang sangat baik dari Dr. Sarifusin ada satu pertanyaan dari chat Dr. Mariono Dwi Wibowo FKUNER untuk penugasan PPDS ke rumah sakit Jejaring dimana rumah sakit sudah siap dengan standar yang ditentukan dan dapat dilaksanakan pertimbangan adanya PSBB dan perlindungan wilayah mungkin Prof Suyasa bisa memberi tanggapan Prof baik saya coba tanggapi kebetulan apa namanya dengan adanya pandemi COVID semua residen yang kami dari Jejaring kami tarik semua karena tenaga kami fullkan untuk pelayanan baik di rumah sakit pendidikan utama di rumah sakit sanglah maupun di rumah sakit Universitas Dayana sebenarnya di Bali kita ada 8 kabupaten kota 9 kabupaten kota dan semuanya ada rumah sakit rumah sakit kabupaten yang semuanya juga ikut menangani pasien COVID di saat awal yang kemudian selanjutnya dirujuk rujuk itu pusat rujukan itu ada 2 yaitu di sanglah dan di rumah sakit unud jadi disitulah kami menjadi backbone SDM-nya baik di rumah sakit sanglah maupun rumah sakit unud sehingga semua residen yang ada di Jejaring kami tarik untuk memperkuat pelayanan di pusat rujukan baik di rumah sakit sanglah maupun di rumah sakit Universitas Dayana kebetulan dibalik kami tidak ada penerapan PSBB jadi tidak ada penerapan PSBB yang kami lakukan adalah kontrak tracing yang kita perkuat bersama-sama dengan dinas kesehatan dengan melakukan rapid test di saat awal dan sekarang kami sudah bergeser meninggalkan rapid test untuk mengarah ke pemeriksaan swab dan PCR nah kepada pekerja migran pun di tahap awal begitu masuk turun dari bandara maupun di pelabuhan semua kita rapid test kemudian kita langsung karantina mereka yang rapid test positif kita tindaklanjuti dengan PCR kemudian yang negatif diserahkan ke masing-masing kabupaten kota untuk dikarantina di kabupaten kota nah saat ini yang karena kami sudah dilengkapi dengan dua PCR di rumah sakit Unut kemudian satu ada di rumah sakit sanglah ada di lapkesda dan di di fakultas kedokteran warma dewa maka kami sekarang sistemnya adalah jemput bola kami melakukan swab ke tempat-tempat PMI di karantina jadi kami ingin mempercepat mengembalikan mereka ke masyarakat begitu kita ketahui bahwa hasil swabnya negatif sehingga mereka tidak lama-lama lagi di karantina sehingga trauma psikologis masyarakat juga bisa kita kurangi nah yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga jangan sampai ada kerumunan kemudian terus bagaimana mengedukasi pola hidup bersih dan sehat cuci tangan jaga jarak itu yang menjadi training topik edukasi yang dilakukan baik di tingkat kebetulan kami ada sistem banjar dan sistem adat itulah yang menjadi ujung tombak kami termasuk memberdayakan para pecalang untuk menjaga hal ini secara bersama-sama saya kira itu yang bisa kami sampaikan dengan usaha-usaha yang kami lakukan di Bali khususnya dalam penanganan COVID termasuk pemberdayaan SDM yang kita miliki yang menjadi catatan penting adalah kami tidak pernah melepas residen sepenuhnya jadi residen tetap under supervisi dimana kehadiran supervisor di tempat-tempat pelayanan menjadi penting termasuk juga untuk melakukan swab kami langsung terjunkan adalah spesialis DHT saya kira itu yang bisa saya sampaikan Prof. Aldi terima kasih Prof. Suyase ada satu pertanyaan ini dari FKUNAN Dr. Maskul Cafri mungkin nanti Prof. David bisa membantu bagaimana perlindungan hukum terhadap penugasan PPDS padahal jaga COVID tersebut di luar modul Prodi dan tadi ada satu titipan dari FKUI Prof. David Dr. Diyah Rini Handayani yang mengatakan ada 250 residen patologi anatomi yang terlupa masuk di tabel Prof. David tadi silahkan Prof. David perlindungan hukum untuk PPDS untuk residen baik terima kasih jadi terkait dengan perlindungan hukum jadi memang itu suara-suara tersebut banyak kita dengar bahwa seorang PPDS ortopedi terus dilakukan penugasan ke menangani COVID pada situasi saat ini dan itu menjadi kontroversial dan menjadi berbagai isu yang cukup hangat namun begini pada dasarnya sesuai dengan gerakan dokter semesta seluruh dokter terpanggil untuk bisa membantu dalam penanganan COVID ini tidak hanya terbatas pada satu bidang ilmuwan sendiri misalnya hanya orang pulmo saja pada pertemuan MKKI yang lalu pulmo menyatakan jumlahnya sekitar 1.100 kemudian penyakit dalam kurang lebih 4.000-5.000 anestesi 3.000 tentunya bila tidak ada bantuan akan ada faktor keterbatasan sehingga akan hambruk sistem pelayanannya jadi kita semua sepakat pada ID, konsil, dan MKKI bahwa seluruh dokter bidang apapun akan membantu pada situasi saat ini membantu dokter COVID dengan pembekalan nah pembekalan itu setelah kita lakukan upaya-upaya permintaan pada koligium COVID paru penyakit dalam anestesi pediatri untuk membuat modul pembekalan secara umum namun gerakan itu belum merucut tapi sudah di berbagai institusi sudah bikin masing-masing UI bikin UNR bikin beberapa tempat bikin sehingga pembekalan itu sudah berlangsung kemudian memang ada ada dalam penugasannya bisa tadi sampaikan Prof. Ari dengan penugasan sukarela nanti terjadwal atau memang berdasarkan bagi rata seperti di Surabaya ada proses setiap bagian non-COVID itu ada penugasan satu hari enam orang yang itu didukung oleh beberapa disiplin keilmuan itu diputar setelah melakukan penugasan akan libur dua minggu jadi memang ada pengaturan keterpaparan maupun waktu jam kerja itu diatur jadi masing-masing punya modifikasi namun dalam era sekarang jangan berpikir bahwa misalnya ortopedi aman hanya kasus ortopedi bahwa di dalam kasus ortopedi bisa juga ada masalah COVID jadi pengetahuan tentang COVID itu sepertinya saat ini menjadi suatu hal yang wajib sehingga untuk bidang-bidang tertentu mungkin bisa diperbantukan dalam pengertian bahwa ini hanya sekedar bantuan yang bersifat terbatas supaya area yang tidak sangat ulmu sekali itu bisa dibantu oleh bidang-bidang lain sehingga dibagilah adalah dokter lini satu dokter lini dua menurut saya tidak masalah karena ini bersifat sementara dan itu bergiliran semua ditanggung secara bersama-sama terkait PA tadi data yang masuk kami kami tunggu sampai 9 Mei sehingga dari 35 kolegium yang telah melaksanakan pendidikan spesialis yang masuk ada 27 kolegium sehingga kami proses dalam proses analisis dan pendataan jadi mungkin PA tertinggal tapi monggo nanti akan kita tambahkan jadi secara umum dari 35 baru 27 jadi masih ada kurang lebih 8 prodi yang belum masuk terkait kompetensi tadi ada sampaikan juga menanyakan bagaimana mendapatkan kompetensi pada era pandemi ini jadi tadi saya mengusulkan seperti bedah itu kompetensi didapat di rumah sakit jaring jaring tipe B dan tipe C mungkin itu bisa dikoordinasikan untuk mendapatkan pelabelan rumah sakit non-covid jadi ada pelabelan rumah sakit covid dan non-covid sehingga mungkin anak-anak kita bisa kita tempatkan andekan rumah sakit jaring telah mendapat label non-covid sehingga dimungkinkan mereka dikirim kembali kan tadi Prof Ari dan Prof menarik seluruh PPDS yang ada rumah sakit jaring tapi begitu itu demi keselamatan PPDS tapi begitu nanti ada pelabelan bahwa rumah sakit A, B, dan C ini adalah non-covid mungkin itu bisa kita gunakan sebagai rumah sakit untuk kemenuhan kompetensi mungkin itu Prof. Valdi terima kasih Prof. David ada satu pertanyaan lagi kita masih punya waktu 3 menit untuk Prof. Ari mungkin Prof dari Dr. Januar FK 4 apa sebaiknya kompensasi untuk PPDS yang terpaksa memperpanjang masa studinya Prof. Fadi masih bersama kita terima kasih Dr. Aldi jadi pertama memang terus terang yang paling mengganggu adalah buat kita walaupun bagaimana yaitu mengenai biaya operasional pendidikan mereka tetap harus kena pendidikan ini yang memang menjadi satu kendala dan sampai saat ini pun masih terus kita diskusikan dengan pihak universitas karena sekali lagi tidak mudah juga untuk membebaskan satu pembayaran artinya dasar hukum dari dikti juga mesti kuat dan kalaupun yang bisa dilakukan adalah seperti juga terjadi kepada beberapa peserta didik itu penundaan pembayaran atau penundaan pembayaran tapi tidak membebaskan tapi ini saya rasa satu hal yang memang harus menjadi pembicaraan juga di level IP nanti kalau perlu pada satu kesempatan kita bisa diskusi dengan Dirjen Dikti bagaimana permasalahan ini bisa diatasi karena tadi mereka kompetensi tertunda karena proses yang terjadi sekarang tapi tentu sekali lagi kalau ini tidak mungkin misalnya khusus untuk peserta didik SP1 saja tentu nanti akan juga berdampak yang tertunda pendidikan akibat ini juga di lembaga lagi tapi ini sementara itu kondisinya yang bisa diberikan adalah itu dan tadi mungkin ada pertanyaan mengenai proses seleksi terus terang buat kami ini sedang berproses kalau UI sendiri kebetulan untuk ujian tulis beberapa sudah dilaksanakan sebelum ada larangan untuk physical distancing dan ada memang yang tertinggal seperti OSCE misalnya atau wawancara kalau wawancara bisa kita lakukan secara online OSCE kami punya pengalaman pada saat proses seleksi kelas internasional jadi kita buat OSCE dengan ruang-ruangan 6 stasiun dan itu cukup efektif tapi di satu sisi tentu tidak bisa kalau memang kita harus pemisahan fisik sudah pasti tidak misalnya tapi untuk hal-hal misalnya picture, gambar atau mungkin kita sudah kasih ilustrasi kasus ini bisa kita kerjakan jadi di kami itu yang akan jadi tetap proses seleksi ini berlangsung saya rasa itu ini saya tambahan saya dan saya rasa ini Prof. Udu banyak PR juga yang dititip untuk AFQ ke depan untuk masalah-masalah dalam tanda petik ini ya pertimbangan-pertimbangan politis sebenarnya tadi yang Prof. Suyasa juga bilang masalah insentif ini masih belum putus tapi walaupun artinya sudah kelihatan bahwa tergantung dari rumah sakit yang bertugas langsung tentu akan mendapatkan insentif PPDS yang tidak langsung dan PPDS yang tidak terlambat langsung ini tergantung dari rumah sakit tapi secara umum ini belum istilahnya barangnya belum kelihatan tapi sudah ada pembicaraan di level PPSDM kemudian juga di Sekjen Kemenkes tapi saya rasa ini juga AFQ kita bisa dorong lagi untuk ini bisa diangkat kembali untuk informasi saja mungkin masalah APD ini dan tadi dan tadi juga ada dari UNAN kalau sama ya saya rasa kita seperti misalnya kita di RSM ini ini secara umum saja zona merah itu seperti IGD itu zona merah kemudian juga misalnya di beberapa lokasi misalnya jelas IGD lantai 1 dan 4 yang kebidangan itu zona merah ICU IGD dan HD COVID itu juga zona merah jadi beberapa ruang-ruang zona merah dimana termasuk juga apa namanya di Kiara Ultimate itu seluruh zona merah semua jadi ketika orang masuk ke situ mereka harus menggunakan APD level 3 yang kita ketahui lengkap ya APD level 3 dengan Hasmat kemudian Fasil kemudian Masker N95 jadi seperti itu jadi sama situasinya di Jamil di RSM ketika itu memang menjadi zona merah semua orang yang kerja di situ cuma tadi memang kita juga batasin PPDS artinya kan kalau selama ini bisa 3 orang 4 orang ini mungkin 1 bahkan juga kita atur ada beberapa prodi yang on off jadi sehari masuk sehari tidak untuk PPDS karena sekali lagi memang keselamatan bukan saja PPDS seluruh PDPJP seluruh petugas kesehatan ini memang harus menjadi perhatian utama kita karena memang mereka yang terpapar langsung dengan kasus ya itu tambahan dari saya sesuai juga tadi pertanyaan dari oh ya untuk sorry ini ada saya tetap lagi mengenai pengiriman PPDS jadi kami masih di FKUI RSM ini pada beberapa rumah sakit tapi sekali lagi itu yang untuk mandiri jadi PPDS yang mandiri karena sekali lagi kita karena kalau dia tidak berada di situ kompetensinya akan tidak tercapai karena kita tahu seperti contoh saja RSM untuk kasus-kasus yang komplikasi bisa tapi untuk kasus-kasus yang simple sederhana sudah tidak ada lagi di RSM oleh karena itu memang mereka tetap masih di beberapa rumah sakit untuk mencapai kompetensi dan ini hanya untuk PPDS-PPDS mandiri jadi artinya chief-chief yang kita kirim ke sana yang memang dia bukan saja sebagai peserta gidik tapi juga memberikan pelayanan karena posisinya sama dengan DPJP yang ada di situ karena kalau dia memang masih level 2 atau baru ya malah ya mohon maaf jadi lebih banyak konsultasi dengan konsulernya di situ kalau ini lebih banyak memang mereka sudah siap untuk mempertingkan mempertajam jam terbang saja sebelum mereka jadi justru itu pada beberapa keadaan kami masih mengirim ke rumah sakit-rumah sakit di jaring tapi sekali lagi dan tapi ada ketentuan ketika mereka kembali mereka isolasi 2 minggu terlebih dahulu sebelum masuk lagi ke RSM itu mereka pegang benar mengenai hal tersebut jadi tidak bisa langsung bekerja setelah mereka kembali dari rumah sakit di jaring ini tambahan informasi terima kasih terima kasih Prof. Ari demikian para sejawat yang saya hormati waktu kita sudah sampai pada batas yang telah ditentukan kita terima mudah-mudahan apa yang ditanyakan telah semuanya terjawab oleh para narasumber terima kasih saya ucapkan kepada ketiga narasumber Prof. Ari Prof. David dan Prof. Suyase terima kasih juga kepada Ketua Umum dan Sekjen PPIPK terima kasih juga khusus kepada Ibu Dekan FK Unan Dr. Rika Susanti yang telah memfasilitasi IT untuk acara hari ini mohon maaf apabila ada yang belum terjawab atau kurang puas dengan jawabannya mungkin dapat berhubungan langsung secara pribadi dengan para narasumber saya yakin para guru besar kita ini akan sangat bersedia untuk bersama-sama berdiskusi ada beberapa PR untuk Hedgi antara lain ada advokasi tentang kompensasi untuk PPDS yang terdampak pendidikannya akibat pandemi COVID-19 ini dan beberapa hal lainnya nanti yang akan kita formulasikan bersama dengan PPIPK demikian webinar PPIPK siang ini terima kasih atas kerjasamanya terima kasih atas partisipasinya mohon maaf apabila ada yang kurang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 terima kasih bro Aldi sehat selalu bro terima kasih terima kasih semuanya terima kasih